Terima kasih Kapur dolomit adalah kapur pertanian yang mengandung kalsium dan magnesium Manfaat kapur dolomit yang utama adalah meningkatkan pH tanah dan membuat kadar asam dalam tanah menjadi lebih netral Tingkat keasaman tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman Tanah yang terlalu asam akan mengganggu pertumbuhan tanaman Maka dari itu aplikasi kapur dolomit diperlukan untuk tanah yang terlalu asam Selain menetralkan pH tanah, kapur dolomit juga mempunyai kegunaan lain bagi pertanian Manfaat kapur dolomit 1. Membantu meningkatkan pH tanah 2. Meningkatkan uncur hara dalam tanah 3. Membersihkan tanah dari senyawa racun 4. Meningkatkan populasi mikroba baik yang berguna untuk pertumbuhan tanaman 5. Mempercepat pertumbuhan akar 6. Meningkatkan produktivitas tanaman dan kualitas hasil panen 7. Menambah unsur hara, kalsium dan magnesium 8. Menetralkan unsur kimia 9. Mengendalikan patogen tanaman 10. Membuat tanaman lebih hijau Cara penggunaan kapur dolomit adalah Satu, salah satunya Disebar secara merata Cara penggunaan dolomit yang pertama itu menyebarkan kapur pertanian di atas lahan pertanian Metode aplikasi ini biasanya dilakukan saat olahan lahan Untuk selanjutnya Cara penggunaan kapur dolomit adalah banyak sekali pemanfaat-manfaatnya Terutama khususnya di masa musim penhujan itu harus cukup sering untuk menggunakan kapur dolomit Misalnya, lahan yang sudah diaplikasikan kapur dolomit didiamkan selama 2-3 minggu hingga tanah kembali normal Setelah itu, kapur dolomit juga harus diaplikasikan pada pengolahan tanah tahap kedua Waktu aplikasi ini paling cepat 2 minggu sebelum penanaman bibit Dua, menaburkan di lubang tanah Selain dicampurkan saat pengolahan lahan, kapur dolomit juga bisa diaplikasikan dengan menaburkan pada lubang tanah Setelah itu, tutup lubang tanah dengan media tanah Dan biarkan 2-3 minggu sebelum tanam Tiga, dicampur dengan pupuk ZA Tak hanya mengaplikasikan kapur dolomit tunggal Anda juga bisa mencampurkan kapur dolomit dengan pupuk ZA Campuran ini berguna untuk menyediakan unsur hara seperti magnesium dan sulfur nitrogen Cara aplikasi campuran kapur dolomit dengan pupuk ZA Yaitu dengan menaburkan dalam larutan yang sejajar Menaburkan dalam palitan yang sejajar dengan tanaman Di sekitar tanaman atau dimasukkan dalam lubang pemupukan Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat Silahkan dicoba Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih